Wah, yang mulus ganteng banget mas Jafin. Soalnya udah proses makan puralus ya? Iya, betul. Rp 1.2.250. Harganya kalau yang kayak gini berapa mas? Nah ini harganya cukup murah, apalagi buat grosir mas ya. Hanis merah mudah hutan ya teman-teman. Udah terpantau berbunyi tepus tunggir merah kayak gini. Ini juga nggak dipilih satu rangganya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicomannya, selamat siang untuk siang ini. ONG Channel hadirnya di Jalan Pusdikla Depnaker, Kampung Makassar. Dan untuk depan sebelah sini nih, ada gedung Camat Makassar ya, Jakarta Timur. Dan untuk siang ini, ONG Channel udah akan semoga Sobat Kicomannya semua dalam keadaan setelah biat. Ini berakan, dilancarkan, dan diberkalkan untuk rezikinya. Amin. Yang mau kita bantau dari Fatir Kicau. Nah ini untuk parkiran motor ya, yang teman-teman kita lagi mantau buat parkir mobil bisa di depan tadi. Nah, kita mulai masuk untuk dukungannya. ONG Channel mohon sabuk. Jadikan lonceng. Terima kasih. Nah ini masnya. Assalamualaikum mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik banget mas. Kita mantau di hari Senin mas ya. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Wah, ini kedatangan burung apa di Fatir mas? Hari ini melimpah banget pokoknya stoknya. Oke. Setiap hari kita bongkar tanpa jedan. Seperti tadi ini habis membongkaran. Skala besar hari ini bang. Wah, mantep teman-teman. Habis bongkaran skala besar hari ini. Jadi stoknya ini lengkap ya? Lengkap banget, banyak banget lah pokoknya hari ini. Nanti kita lihat aja stoknya. Teman-teman yang mau mantau dari jam berapa? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Nah kalau nggak sempat ke sini? Kalau nggak sempat ke sini, teman-teman nggak usah khawatir. Di Fatir Kicau ini melayani sistem COD khususnya wilayah Jakarta. Kalau untuk luar kota, transfer barang dikirim. Mau satu ekon aja, kita kita kirim. Apalagi kalau kerosiran ya? Benar. Harga juga lebih murah pastinya. Benar. Oke. Tadi yang mau mantau di jalan apa, Mas? Nah, untuk alamat kita di Jakarta Timur, Kampung Makassar. Bermataukan ke Jamanan Kampung Makassar. Oke. Jadi ketik Google Map Fatir Kicau? Ketik Google Map Fatir Kicau langsung nomor. Langsung nongol pokoknya depan rumah. Nah kalau untuk teman-teman nih, Sumpah, Makassar. Kampung nanya buat tuker-tukeran boleh nggak, Mak? Di Fatir Kicau tidak menerima tuker tambah. Karena yang pertama, kita menjaga hal-hal yang tidak ingin. Nah, itu tidak. Oke, buat teman-teman pasti paham lah ya. Oke. Kita pantau ke dalam, Mas. Kita cek burungnya. Yang di sebelah sini, teman-teman, ini ada burung... Bimoli jantan. Bimoli jantan. Kita lihatin ya, teman-teman. Katanya ini Samyong Jawa. Ini seperti ini. Wah, yang jantan kayak gini harganya berapa, Mas? Bimoli. Harganya Rp170.000 aja. Rp170.000? Iya. Stoknya ada pilihan lumayan banyak, Mas, ya? Banyak pilihannya. Rp170.000 aja, teman-teman. Yang mau memilih. Nih. Nah, teman-teman, yang nggak bisa ke sini, ada kontak WA di atas video, ya? Iya. Gua dihubungi nanti. Ini makannya apa burung ini, Mas? Pakai burleopat. Sama ulat. Sama ulat? Iya. Proses makan fur kalau dia. Proses makan fur. Bondol mulusnya harga sama, Mas? Sama. Harganya dikasih sama bondol mulus. Ini, cetak-cetaknya lagi banyak, teman-teman. Ini burung datang kapan, Mas? Burung datang kapan? Ini udah tandonan, Mas. Udah tandonan? Tandonan. Taman, pokoknya. Udah aman, ya? Iya. Oke, deh. Setelahnya banyak, teman-teman. Yang betina ada nggak betina? Betinanya juga ada. Betinanya ada, ya? Kalau ada yang mengurus pasang juga ada. Nah, betinanya warnanya kayak gini, ya, Mas, ya? Kalau betina berapa, Mas? Betinanya 62 aja. Lebih murah dia, ya? Lebih murah. Oke, lebih murah. Wah, setoknya juga banyak, nih, betinan. Siapa tahu mau buat aviari, Mas, ya? Iya. Iya. Mau buat aviari, setoknya banyak untuk yang betina dan jantan. Tapi burung bahan semua, ya? Iya, teman-teman. Semua. Oke. Biasanya juga, teman-teman, senang burung ini, nih. Ini ada burung dari kancilan. Iya, kancilan, Pak. Atau burung dari sikatan Londo lokal, ya? Iya. Emang bunyinya hampir mirip, teman-teman. Cuman nggak seperti aslinya banget, ya? Perihatan, Anduk. Yang ini dulu berapa, Mas? Ini 50 ribu aja. 50 ribu, Mas, ya? Wah. Cukup terjangkau, teman-teman. 50 ribu. Ini pasarnya 80 ribu dan 100 ribu, biasanya, ya? Kalau untuk pilihan, nih, masih ada, ya, Mas, ya? Masih ada. Ada 3 ekologi. Oh, burung-burung bahan semua, teman-teman. Dari burung kancilan Pakok. Sikatan Londo lokal. Nah, kalau yang ini dulu sempat jadi wambi mini. Sudah bunyi, tuh, PR-peor. Tuh, PR-peor, teman-teman. Yang kepengen, nih. Biasanya cepat bunyi, Mas, ya? Iya. Cepat gacer. Harganya berapa, Mas? 35 ribu aja. 35 ribu, ya? 35 ribu perang rekor, teman-teman. Masih ada pilihannya, nih? Tinggal ada satu. Ada satu. Oke. Nah, kalau yang ini hitam putih, Mas, ya? Hitam putih. Tapi bukan kacer, nih. Hitam putih kelabu. Ini burung dari gelatik batu, teman-teman. Gelatik batu, Jawa. Stoknya banyak, nih, yang mau milih dari burung gelatik batu. Jantan betina mungkin ada, nih, Mas, ya? Ada. Tunggu, atau banyakan jantannya? Banyakan jantan. Bisa kalau jantan, itu tempul, pekat. Harganya berapa kalau perekor, Mas? 45 ribu aja. Cuman 45 ribu, ya? Iya, Pak. Per ekor. Ini lagi musim, kayaknya bodol-bondol, apa gimana, ya? Ini dari sananya. Oh, dari sananya. Yang penting burung sehat, ya? Sehat-sehat, Pak. Yang penting burung sehat. Bulunya ini masih mulus, gitu, ya, teman-teman. Burungnya gede-gede. Kalau dari Jawa, emang gede-gede, Mas, ya? Gede. Beda dari Sumatera, biasanya. Sumatera lebih kecil. Burung ini makan ulet, Mas, ya? Pakai itu, ulet kandang dan puralus. Ulet kandang dan puralus. Ini Fatir Kicau lagi banyak burung-burung lokalan, teman-teman. Nih, burung lokalannya. Nah, kalau yang atasnya, Mas? Leci dakun, jatin. Leci dada kuning yang dari Jawa Timuran. Iya, betul. Yang biasa kenalnya pacitan, ya? Iya. Biasa dikenalnya pacitan, teman-teman. Ini burungnya seperti ini. Stoknya ini banyak banget, nih. Stoknya banyak. Tuh, cool. Banyak banget. Ini kalau harga per ekor berapa, Mas? Harga per ekornya Rp 110.000. Rp 110.000? Iya. Rp 110.000. Nah, kalau beli dua, krosir, ya? Krosir. Lebih murah. Apalagi beli partai. Lebih murah lagi, biasanya. Cool. Tuh. Untuk stok. Yang mau milih-milih dari burung pleci, dada kuning. Yang sebelah sini kayaknya beda. Iya. Pleci, Monti. Monti. Monti atau dada putih. Atau dada putih. Harganya berapa kalau yang Monti? Kalau ini harganya Rp 50.000 saja. Rp 50.000 per ekor, ya? Pleci, Monti. Oke. Ini burungnya kayak gini, teman-teman. Burungnya masih banyak pilihan yang mau milih-milih. Burung pleci ini makan apa dia, Mas? Cukup makan buah saja, dia, Mas. Buah? Buah. Dikasih buah ini, Mas. Dikasih buah. Dikasih buah, ya? Oke. Nah, yang sebelah sini, Mas. Cikrak daun. Cikrak daun. Atau burung dari pare-pare, Mas, ya? Atau lebih keren lagi, Mozambik Jawa, Mas? Mozambik Jawa. Emang kayak burung Mozambik, dia, ya? Iya. Harga berapa ini, Mas? Rp 35.000 saja. Rp 35.000, teman-teman? Per ekor? Wah, benarnya. Stoknya lagi luar biasa, teman-teman. Patir Kicau ini. Lagi banyak. Burung makan fur-fura apa gimana? Ini proses makan fur alus. Proses makan fur alus. Oke, deh. Pare-pare, teman-teman. Yang sebelah sini, Mas? Itu ada Yuhina. Ada Yuhina, Kalimantan. Iya. Si perenjak mewah, ya, Mas, ya? Harga berapa ini, Mas? Rp 220.000 saja. Rp 220.000. Yuhina, Kalimantan. Burung gampang bunyi biasanya ini. Kalau dipisah. Burung Matera. Burung Matera. Perenjak mewah. Nah, ini kalau ini baru perenjak atas? Iya, perenjak atas. Perenjak Jawa, ya? Jawa. Jawa apa? Sumatera, Mas, ini, Mas? Kayaknya ada yang pelau, ya? Iya, pelau-pelau ini. Ini kayaknya Sumatera, ya, teman-teman. Kayaknya Sumatera, ya. Sumatera. Berapa harga ini, Mas? Rp 25.000 saja. Rp 25.000. Oh, iya, ini Sumatera, teman-teman. Kelau dia, ya? Iya, kelau. Biasa kalau yang dari Jawa kan warnanya ke hijau-hijauan gitu, Mas. Iya, iya. Oke, deh. Ternyata banyak burung kecil. Nah, bawahnya, Mas, ini, Mas? Decu Kembang. Ini burung dari Decu Kembang yang jantan, ya? Iya, yang jantannya. Berapa ini kalau kayak gini harganya, Mas? Nah, harganya dikasih berapa, Mas, tadi? Rp 35.000. Rp 35.000, ya? Iya, Decu Kembang Rp 35.000 saja. Rp 35.000. Nah, biasanya ada yang pengen buat aviarian, ini, ada pasangannya nggak? Cuma ada yang jantan doang, Mas. Cuma dikirim yang jantan? Iya. Oke. Nih, burung makan. Ulat-ulat kecil kayak gini, nih. Ada Seri Gunting. Nah, Seri Gunting yang abu-abu dari Jawa juga banyak, nih. Ada stok pilihan, nih. Ini, pilihannya tapi segini, ya, Mas, ya? Iya. Ada beberapa, ya, Mas. Kalau ada empat lagi. Soalnya lagi rame. Lagi rame, ini burung. Iya, lagi rame. Ini burung yang dari Jawa, harganya berapa, Mas? Cukup Rp 130.000 saja, Mas. Rp 130.000, ya? Ini emang di pasaran lagi lumayan langka, teman-teman, untuk burung ini, ya. Biasanya Seri Gunting Sumatera yang banyak. Ini Jawa. Ini yang Jawa. Ini yang Jawa, tapi dia matanya yang merah, ya, teman-teman, ya. Ini kita lihat dulu matanya. Ini matanya sih merah-merah semua. Iya, matanya merah semua. Untuk pentet trotolan, Mas, ya? Iya, pentet trotolan. Ini kita lihat pentet trotolan. Ini di sini kan ada mulus, ada bondol, nih. Wah, yang mulus ganteng banget, Mas Yakin. Ini yang mulus ganteng banget, teman-teman. Kepalanya tuh, ya. Matanya ini kayaknya Jantan Tulen, nih. Jantan Tulen. Harganya berapa, Mas, kira-kira? Untuk yang mulus dan bondol, 130 aja. 130, ya? Wah, ganteng banget, teman-teman. Tuh. Epornya panjang. Kepalanya hitam, ya. Kalau untuk pilihan, Mas? Pilihan masih ada. Ini pilihannya yang mau pilih, ya. Ini trotolan semua, teman-teman. Tuh, trotolan semua. Mumpung pilihan, ini masih banyak. Boleh buat grosir, masih cukup. Buat eceran, pilihan banyak, loh. Mulus-mulus. Iya, banyak kan mulus, ya. Ini juga mulus. Yang mudah hutannya ada, nih, Mas. Yang mudah hutannya ada. Tinggal dikepik, kurang. Oh, sebelah sini. Nih, sebelah sini, teman-teman. Yang mudah hutan, biasanya harga berapa, Mas? Mudah hutan, mulus bondol, 100 ribu aja. 100 ribu, mulus bondol, ya. Ini kan di sini kiriman jatim apa kiriman mana, Mas? Kiriman jatim. Kiriman jatim, ya. Oke, kiriman Jawa Timuran. Ini, topnya, teman-teman. Masih banyak pokoknya, ya. Nih, tuh. Nah, ini atasnya di Moli Betina sampai ke sebelah sini, banyak. Burung dari Tepus Kalung. Tepus Kalung. Atau kopi-kopi Kalung, ya. Ini burung ini juga biasanya banyak yang buat nyari aviarian, ya. Tepiari buat mahteran juga. Buat mahteran juga bisa. Harganya berapaan, Mas? Harganya cukup 60 ribu aja. 60 ribu per ekor, ya? Iya, per ekor. 60 ribu, teman-teman. Per ekor. Burung kayak gini. Burung campur, ya, makannya masih, ya? Masih campur, bukan. Burung bahan. Nah, kalau yang ini baru kopi-kopinya, Mas? Kopi-kopi. Ini masih sedulur, ya? Iya, masih setirahkan. Harga berapa, nih, Mas? Sama 60 ribu aja. 60 ribu, ya? Oke, 60 ribu. Yang matanya putih, ya, teman-teman. Kopi-kopi. Jawaanan, nih, seperti ini. Untuk makan. Kalau untuk stoknya ini banyak banget, teman-teman. Stoknya lagi melimpah, pokoknya. Lagi melimpah banget, tuh. Udah bunyi, Mas. Emang pada rajin. Udah pada rajin bunyi, Mas, ya? Wah, ini, teman-teman, kalau sama kesini, boleh mantau, sabar, ya? Iya. Nanti dapat yang bunyi-bunyi, kayak tadi, tuh. Bahan-bahan, tapi, bahan-bahan bunyi. Sebelah sini masih ada. Wah, banyak setok, pokoknya. Wah, masih sebelah sini ada. Oh, ini ada beranjangan, Mas? Ada beranjangan, ya? Beranjangan. NTB-nya, ya? NTB berapa harganya, Mas? Harganya cukup di Rp230.000 aja. Rp230.000, ya? Yang dari NTB. Nah, kalau teman-teman mau milih, ini biasanya yang dijual anak-an, ya? Misalnya, di barunya ini masih kuning-kuning. Sama-sama dulu nih. Sama-sama muda. Masih pada muda-muda. Nih, stopnya. Makannya apa, dia, Mas? Ini makannya kalau di sini, sama. Pakai ulet kandang sama puralus. Ulet kandang sama puralus? Iya. Oke, deh. Ini stopnya nyampe ke bagian bawah, teman-teman. Banyak banget. Beranjangan. Nah, burung lokalan selanjutnya, dari Decu, atau burung dari Kacermini, ya, Mas, ya? Iya, betul. Atau burung dari Kacermini. Ini setok-setoknya masih banyak, teman-teman. Bulus burungnya nih. Ekornya mulus, sehat-sehat. Harganya berapa, Mas? Untuk Decu Mini ini, Decu. Kacermini Rp160.000 aja. Rp160.000 aja, teman-teman. Dari burung Kacermini ini, ya. Kalau untuk pilihan masih ada. Masih ada untuk yang mau milih. Nah, atasnya dari burung berinjik. Berinjik, rambut tunggir. Berinjik, rambut tunggir. Iya. Nah, ini burungnya biar nangkering dulu. Nah, ini burung ini mewah buat maseran, ya. Mulus. Berapa harganya nih, Mas? Harganya Rp220.000 aja. Rp220.000 aja, Mas, ya. Iya. Wah, cakep, teman-teman, burungnya nih. Udah pada rajin bunyi kok ini. Udah terpantau, berbunyi, Mas? Iya. Udah terpantau, berbunyi, teman-teman, untuk burung ini. Berintik, rambut tunggir. Nih, stoknya. Udah tontonan, anteng-anteng. Udah anteng-anteng, ya. Iya. Udah nggak gerabak. Nih, dokor. Sebelah sini juga masih ada. Masih cukup lah, pokoknya. Buat pilihan. Tuh. Ini sebelah sini ada. Makan fur-fur bagaimana, Mas? Udah proses makan fur halus. Proses makan fur halus. Nampai ke atas, teman-teman. Tuh, stoknya banyak banget. Banyak. Oh, ini ada wambi. Wambi mini. Wambi mini. Iya, atau tiumi. Atau tiumi. Iya. Kita liatin dulu, ya, teman-teman. Oh, ini yang dadanya putih, teman-teman. Iya. Yang dadanya putih. Harganya berapa, Mas? 1.700.000 saja. 1.700.000? Iya. Dada putih. Wambi mini, teman-teman. Ini katanya yang paling mewah yang ini. Iya. Ini jantan, Mas? Garansi jantan, ya, kalau di sini. Garansi jantan, ya. Nah, ini. Ini baru imporan, nih, teman-teman. Cuma stoknya nggak banyak, ya? Ada dua lagi. Tinggal dua. Oh, ini yang satunya, nih. Nah, ini yang satunya, nih. Oke, untuk wambi mini. Pura apa dia makan, Mas? Makannya pakai pur alus. Pura alus. Nah, kembali ke lokalan, nih, Mas. Lokalan, mantaran juga, nih. Ini ada tepus kepala abu-abu. Hmm. Tepus kepala abu-abu harganya berapa, Mas? Harganya 125 aja, Mas. 125, ya? Iya. Oke, 125 ribu. Tepus kepala abu-abu, seperti ini. Ini, tapi stoknya masih ada pilihan? Masih ada pilihan, Pak. Ini, ya? Hmm, masih ada. Oke. Nah, kalau atasnya? Atasnya ada tepus tunggir merah. Oh, ini tepus tunggir merah. Wah, burungnya mulus, ini, Mas, ya? Mulus. Harga berapa, ini, Mas? Sama, harganya 125 aja. 125? Iya. Tepus tunggir merah, kayak gini. Cakep, ya, burungnya, ya? Ini biasanya banyak yang nyari buat mahteran, nih, kan? Buat mahteran. Oh, disini tepus kepala abu. Ini tepus tunggir merah, ya? Ini, masih ada stok. Terus burungnya dokor, kayaknya, ya? Iya. Oke. Burungnya dokor. Nah, yang sebelah sini, nih, ada burung jenis teledekan. Teledekan biru atau ninon. Teledekan biru atau ninon. Yang jantan, ini, ya? Jantan. Berapa harga, nih, Mas? Harganya cukup 60 ribu aja. 60 ribu, ya? Iya. 60 ribu burungnya kayak gini, nih. Yang jantannya, teman-teman. Ini masih muda. Nih. Burungnya udah anteng-anteng semua, ya? Anteng-anteng, udah. Anteng-anteng. Anteng-anteng. Udah aman, pokoknya. Udah aman, pokoknya, ya, teman-teman. Stoknya lagi melimpah, banyak banget. Ini burung-burung lokala. Makanya fur-fur apa yang ini, Mas? Sama, kita kasih fur halus sama ulet. Sama ulet. Sebelah sini ada burung dari Perakutut, Mas, ya? Perakutut lokal. Perakutut lokal. Iya. Lokalnya lokal mana, Mas, kira-kira? Lokalnya lokal Jawa. Jawa, ya? Iya. Oke. Biasanya sih, kalau di sini kiriman dari cati, Mas, ya? Iya, ada. Kok banyak tuh, Mas? Gede-gede juga. Gede-gede. Wah, yang mau ngombyok ini mudah-mudahan masih ada katurangganya, Mas, ya? Iya. Ini kalau burung Perakutut kayak gini, harga berapa, Mas? Untuk satu ekornya 15 ribu, kalau dua ekor 25 ribu. Kalau partai itu 10 ribu. Kalau partai 10 ribu, ya? Wah, jadi burung Perakututnya ini juga nggak dipilih katurangganya, ya? Iya. Jadi siapa tahu masih ada katurangganya, teman-teman? Perkutut lokal. Tuh, stoknya full banyak. Yang di bagian atas. Wah, ini ada burung menyala, Mas. Putih langmas, ya? Iya, putih langmas. Pantesan dia burungnya menyala, ya? Iya. Menyala seperti mas, gitu, ya, teman-teman. Tapi matanya putih, Jawa, Mas, apa gimana? Iya. Jawa. Jawa? Berapa kalau perekor? Satu ekornya 45 ribu. Satu ekornya cuma 45 ribu, teman-teman? Iya, 45 ribu. Nah, ini harga cukup murah. Apalagi buat kerosir, Mas, ya? Iya, kerosirnya udah murah lagi. Kalau buat kerosir, lebih murah lagi, teman-teman. Dari burung ini, nih. Nah, ini burungnya ada setok dua kandang, tuh, Mas, ya? Kandang. Ini sebelah sini juga ada, teman-teman. Yang lagi mencari burung putih langmas. Gampang makannya, ya, dia? Nah, gampang, buah, dong. Buah aja, oke. Kalau dua ekor, udah masuk kerosir, ya, di sini. Nah, di sebelah sini ada burung jenggotan, Mas. Iya, jenggot mini. Jenggot mini. Maksudnya, dia masih kecil, tapi jenggotan gitu, kali ya. Jenggot mini. Suaranya kayaknya enak, Mas, ya? Bagus juga buat Mas, kan? Wah, ini lagi makan apa, nih, Mas? Ini makan. Bulat kandang. Bulat kandang. Di harga berapa burung ini, Mas? Harga Rp25.000 aja, Prek, Mas. Rp25.000, ya? Ini recet bunyinya apa gimana, Mas? Iya, ini recet dia. Ini recet? Oke. Disetak dari burung jenggot mini, teman-teman. Ini burung makan seperti ini, ya? Makan ulat, dicampur full-full halus. Oke, setaknya lumayan banyak. Ini burung setoknya lagi banyak banget, ya? Lagi banyak. Lagi full, pokoknya. Wah, benar. Ini setaknya lagi full. Banyak banget. Dari burung bayeman atau burung cucak daun, gitu, ya? Ini burung ini suaranya juga menarik, ya, teman-teman. Harga berapa tadi, Mas? Harganya Rp70.000 aja. Rp70.000, ya? Oke. Harganya Rp70.000, teman-teman. Ini kalau harga di sini masih boleh nego, nggak sih, Mas? Masih boleh. Bisa jadi nego. Nego, pokoknya? Harga masuk? Digas, ya? Iya, digas. Oke. Oke, dua ekor udah masuk krosir, teman-teman. Yang kepenging dari burung dicaba, ayo. Tetapnya benar-benar lagi merimpah. Di depan juga masih ada, ya, dari burung ini. Untuk dicabain. Burung makan buah. Nah, kalau sebelah sini ini ada burung dari jenis anis. Anis, kembang, trotol, jantan. Udah mandiri. Udah mandiri, makan fur sendiri. Udah makan fur sendiri. Berapa harga ini? Harganya Rp380.000 aja, Om. Rp380.000-an, ya? Dapat nota garansi jantan, Pak. Dapat nota garansi jantan. Betul. Seperti ini, teman-teman, burungnya, ya? Fur apa dia makan, Mas? Pake fur leopat. Leopat? Sair dikit. Oh, gitu. Oke. Ini burung trucuk jantan, Mas? Jantan. Oh, itu stoknya sampai ke sebelah sana, ya? Banyak, Bang. Trucuk jantan berapa? Rp25.000 aja. Rp25.000? Perekor, ya? Iya, perekor. Dari burung trucuk jantan. Oke, deh, ya, mau ngom-ngom-yok, teman-teman. Nanti boleh ke sini. Burung bahan belum makan fur, ya? Belum makan fur. Oke. Ini sekarang kita lihat dari burung ciblek, Mas? Ciblek semi. Ciblek semi. Wah, stoknya lagi banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Ciblek semi. Buat teman-teman yang lagi berburu ciblek semi, atau lagi mencari, gitu, ya? Boleh nanti merapat di sini, Mas, ya? Merapat aja. Merapat aja, pokoknya. Nah, kita lihat dari samping, nih. Kita lihat, nih, burungnya seperti ini. Pilihan dari burung ciblek semi. Ini semi puran apa gimana, Mas? Udah proses makan puran halus. Prosesnya makan puran halus? Harganya perekor berapa ini? Cukup di Rp60.000 aja. Rp60.000? Iya. Perekor, ya? Iya. Soalnya udah proses makan puran halus, ya? Iya, betul. Jadi udah aman, gitu, Mas? Udah aman, pokoknya. Udah aman, teman-teman. Jadi bukan bahan-bahan banget, gitu, Mas, ya? Udah tandonan, pokoknya. Bukan bahan-bahan banget. Udah tandonan, ya, teman-teman. Ini yang mau milih-milih. Bodol mulus harga sama, Mas, ya? Bodol mulus harga sama. Harga sama. Kita lihatin satu persatu, nih, seperti ini. Satu kandang, satu kandang. Yang sebelah sini ada burung dari mantenan jenisnya. Mantenan gunung. Mantenan gunung. Yang kuning, ya. Tapi sepertinya ini yang betina, Mas. Udah pada bunyi, sih. Udah pada bunyi, ya? Kericit-kericit. Yang ini harga berapa, Mas? Rp. 80.000 aja. Rp. 80.000? Iya. Nah, ini jantannya, teman-teman. Ini jantannya, nih. Yang jantannya berapa, Mas? Sama, harganya Rp. 80.000 aja. Sama, ya? Sama. Tadi ada yang bunyi kericit-kericit yang mana, Mas? Oh, yang ini yang bunyi? Iya. Kericit-kericit, teman-teman. Kita lihatin. Nah, deketin, ya. Ini burungnya kayak gini, nih. Tuh, mantenan. Mantenan gunung. Yang kuning. Yang besar. Rambatan Duremon, teman-teman? Rambatan Duremon, Mas. Duremon. Buat mahteranya, ya? Buat mahteran. Tapi ini bahan. Wah, ini sebelah sini kosong. Yang bahan ini berapa, Mas? Bahan harganya Rp. 125.000 aja. Rp. 125.000? Iya. Oke. Burung bahan jadi belum makan kur total, ya? Iya. Masih proses. Oke, masih proses. Rambatan Duremon. Nah, sebelah sini SRDC, Mas, ya? SRDC Oribali. SRDC yang Oribali. Ini burungnya. Burungnya gede kalau Oribali, ya? Gede. Harganya per ekor berapa, Mas? Harganya Rp. 150.000 aja. Rp. 150.000-an. Hmm. Per ekor, ya? Di sini kan ada bonol mulus, harga sama, Mas, ya? Harganya sama, soalnya barangnya susah. Boleh milih aja ke sini, ya? Langsung aja, pantau. Oke, langsung aja pantau, teman-teman. Ini untuk stok dari SRDC-nya. SRDC Oribali, ya? Mulus. Yang sebelah sini ada. Sekarang kita pantau burung pelatuknya, Mas. Iya, ada pelatuk. Ini ada burung dari pelatuk. Nah, biasa ada yang nyebut pelatuk beras, ini. Iya. Harganya berapa, Mas? Rp. 50.000 aja. Rp. 50.000, ya? Iya. Ada stok lagi, nih? Stoknya masih ada banyak. Masih ada banyak? Ada banyak. Nah, ini stok-stoknya, Mas, ya? Masih banyak, pokoknya. Stok-stoknya. Saya tahu, mau buat mahteran, teman-teman. Biasanya pelatuk buat mahteran, ya? Masih ada pilihan, pokoknya, ya, teman-teman. Yang mau milih, boleh. Jenis dari burung anis, ya, Mas, ya? Anis merah MH. Anis merah yang mudah hutan? Iya, mudah hutan. Yang mudah hutan harganya berapa, Mas? Harganya cukup di Rp. 380.000 aja. Rp. 380.000? Ini mudah hutan semua? Mudah hutan semua. Coba kita lihat dulu, ya, bentar, ya. Wah, ini mudah hutan semua, teman-teman. Yang kepengen mencari anis mudah hutan, ini ada. Kelihatannya udah jantan apa belum, Mas, ya? Kalau di sini garansi jantan, kok. Di garansi jantan, ya? Oke. Anis merah mudah hutan, teman-teman. Nih, yang lagi mencari burung ini. Tetapnya lumayan banyak. Tapi belum makan bertotal, ya, masih campur. Wah, masih proses. Oke. Lokalan jenis dari SK? Sri Gunting kerantil. Sri Gunting kerantilnya, ya? Wah, ini pilihannya, Tano. Pilihannya masih aman, kok. Kalau ekor sih mulus, cuman nggak ada kerantilnya, ya? Ekor mulus, nggak ada kerantilnya, harga berapa, Mas? Kalau yang mulus, harganya Rp200.000. Yang mulus kayak gini? Iya. Tinggal numpuk kerantilnya nanti, ya? Iya, kalau kerantilnya. Kalau yang bodol? Yang bodolnya Rp150.000. Rp150.000? Iya. Oke. Wah, stoknya masih aman, ya, teman-teman. Iya, aman. Ini sebelah sini. Sri Gunting kerantil semua, nih. Stoknya masuk banyak. Ini sekarang di bagian murai, Mas, ya? Murai trotolan betina. Murai trotol yang nota betina. Nah, ini mungkin yang nota gambling biasanya, ya? Gambling. Harganya berapa, nih? Harganya Rp230.000 aja. Rp230.000? Iya. Ini nota betina, di sini, ya? Ini jackpotnya, kalau ini. Jackpot. Jadi, jackpot itu kadang jadi blorok, gitu, Mas, ya? Betul. Jackpot itu kadang kalau udah dewasa, dia jadi blorok, gitu, ya? Iya. Kalau yang jantan sekarang belum masuk lagi atau gimana, Mas? Yang jantannya tinggal satu ekor. Oh, tinggal satu ekor. Jadi burung murai emang belum masuk lagi, ya? Belum masuk lagi. Masuk banyakan dari lokalan, ya? Iya. Ini kalau yang jantan kayak gini berapa? Yang ini Rp21.000, Rp900.000 aja. Rp900.000. Ini sekarang pilihan murai belum masuk lagi, teman-teman. Nah, kalau Samyong? Samyong topeng. Topeng. kalau yang topeng harga berapa mas 1.200.000 1.200.000 ini pilihannya juga gak ada lagi ya tinggal satu ini burung dari Samyongnya ya belum masuk lagi nah kalau sebelahnya apa tuh mas bunga cungkok betina ini tinggal betina aja ya jadi yang jantan belum masuk ya nanti ditunggu aja pokoknya kabar-kabar dari Fatir Kicau ya nomor kontak saya di atas video harga berapa tuh 1.400.000 1.400.000 biasanya yang jantan berapa yang jantan itu 1.650.000 oh nanti kalau udah datang ya karena sekarang belum datang ini tinggal yang betina kalau yang di atas dari Wambi ya Wambi Besar ini kita berarti burung imporan Wambi Besar oh jauh ya teman-teman ya harganya berapa nih harganya cukup di 2.500.000 aja 2.500.000 ini burung ini ada jantan betinanya mas ada boleh dipilih nanti kesini ya boleh oke kesini aja ya main ya oke Wambi Besar sekarang kita lihat burung murah ya mas ini ada murah belorok bagian yang betina beloroknya ini udah ekstrim banget ya teman-teman teman-teman ini cantik banget teman-teman untuk burung dari murahnya harganya kalau yang kayak gini berapa mas ini cukup di 2.300.000 aja 2.300.000 aja nih burungnya kayak gini ekstrim banget mewah banget ya ekstrim banget mewah banget oke betinanya lumayan faktor juga dia nah kalau yang ini sama oh ini sama harganya ini juga sama ekstrim ya mewah coba kita lihat dadanya mas tuh dadanya kayak gini cakep ya ini udah siap ternak semua ya teman-teman udah siap ternak buat yang mau belajar breeding nah kalau yang ini mas wah ini beda harga oh iya ini beda harga belorok tapi beda harga berapa kalau ini ini murah 1.7 1.7 emang ekstriman yang tadi ya ekstriman yang tadi tapi ini juga cakep burungnya nih tuh ya wah ini nih dia mau belajar breeding biar nanti anaknya mewah juga kayak gini mas ya kalau yang belorok kan ada harganya nih tuh sekarang kita pantau yang jantannya tuh teman-teman pastolan dari burung murah yang pastol yang jantan tapi gak belorok ya wah lagi makan mas juga wah lagi makan makan enak ya jantrik harganya berapa kalau yang ini mas ini tergantung panjang itu kalau disini oh ini bagaimana yang ini 18 cm itu 1.450.000 1.450.000 panjangnya 18 cm ini lost ring ya teman-teman lost ring gak ada ringnya nih buat nanti teman-teman pengen screenshot nah kalau yang ini ada ringnya nih yang sebelah ada nama ringnya Andi Jaya JR Andi Jaya JR iya betul ekor 20,5 ya iya 20,5 harganya berapa nih 20,5 ini 18,50 18,50 ya harganya oke ini burung-burung air gini udah pasti bunyi mas ya udah pasti bunyi udah udah pasti bunyi jaminan bunyi ya oke nah kalau yang sebelah sini mas kita liatin murah yang sebelah sini nih ini ada ringnya ya teman-teman ring Jinoi ring Jinoi ya iya Jinoi promo mas promo promo di harga berapa promo seperti 1.250.000 1.250.000 ya iya oke yang promo teman-teman promo 1.250.000 pastolan ya maksudnya ya pastolan tuh gak acor nih gak acor nih ya teman-teman ini buat gasaran rumahnya udah bisa mas ya udah enak pokoknya udah enak ini yang di promo juga apa gak promo promonya berapa nih sama 1.250.000 1.250.000 udah gaser kayak gini ini mantep pokoknya ya teman-teman ya oke ini ring Adi ya teman-teman nih yang mau screenshot nanti ringnya Adi yang kita udah pantau ini biar gak salah burung nah yang sebelah sini mas sama ini promo juga ini yang di promo juga ini apa ringnya mas non ring non ring ada tulisannya non ring gak ada ring yang dipromokan juga nih 1.250.000.000 buat pilihannya ya banyak oke nah yang ini mas sama ini dipromo juga banyak kan promonya ya banyak ini nama ring CIOBF tuh CIOBF kakinya hitam juga kakinya hitam full tuh ya bagian dari jarinya nah yang sebelah sini mas ini murai yang ekor berapa yang ini mas sama ini masih promo oh yang dipromokan juga nih promo kalau yang dipromokan ekor berapa sih mas sebenarnya 16 cm 16 cm 16 ya rata-rata 16 cm tapi kita 250.000 nah kalau yang ini ringnya ini Ajis Ajis BF Ajis BF ya teman-teman biar nanti gampang nyari burungnya kita lihatin namanya itu dulu ya teman-teman yang mencari pantau dari agen burung Fatir Geco wah kita lihat tadi stoknya luar biasa luar biasa lengkap banget ya untuk sangkar lebih enak sih kesini pantaunya lebih enak kesini pantau langsung karena memang pilihan banyak apalagi disini bisa dinigur semua oke bisa dinigur semua oke deh jangan takut harga mahal gak usah takut pokoknya insyaallah disini tetap mengutamakan kualitas tapi kalau disini harganya menurut saya ada miring gitu ya insyaallah di bawah pasaran iya bener untuk kualitas pertama kita putamakan oke deh itu mudah-mudahan sukses selalu dan saya selalu oke itu dulu ya teman-teman silahkan kunjungi dari agen burung Fatir Geco terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh